Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori-teori kenegaraan dalam Islam Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Johan Prasetyo Haji NIM 192 111 202 Dan selanjutnya Luluk Andrian NIM 192 111 205 Yang terakhir Fadila Nur Khasana NIM 192 111 209 Selanjutnya kami akan membahas tentang teori-teori kenegaraan Islam Ada empat, yang pertama Sunni, yang kedua Syiah, yang ketiga Kawarit, yang keempat Mutazila Di sini saya akan menjeliskan tentang Sunni Pengertian Sunni ialah sebuah jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Di lain itu Sunni juga memiliki sistem politik Yang pertama, calon kemimpinan baru melalui pengangkatan dan pemilihan secara terbatas Yang kedua, rakyat tidak lagi masuk dalam pergaulatan kepemimpinan Islam Menunjukkan kredibilitas pemerintahan Sunni Yang dimaksud dengan adanya pemanfaatan politik dengan menggunakan bahasa agama Pemanfaatan bahasa agama dalam pemerintahan ini sangat kuat Sehingga kalifah dianggap sebagai wakil dari kepercayaan Allah di muka bumi Yang kedua yaitu Syiah Syiah menurut bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok Sedangkan secara terminologis adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya Selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW Kemudian aliran-aliran kelompok Syiah Yang pertama, aliran Sabangia Yang kedua, aliran Hurabia Yang ketiga, aliran Kaisania Selanjutnya, kelompok Syiah Yang pertama, kelompok ekstrim Yang kedua, kelompok moderat Dan yang ketiga, kelompok liberal Yang ketiga, yaitu Kawarit Kawarit berasal dari kata Karaja Yang berarti keluar dari barisan Ali bin Abi Tolib Kawarit juga bersifat demokratis Karena menurut mereka, kalifah atau imam Harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam Yang berhak menjadi kalifah itu bukan hanya orang Arab Tetapi siapa saja orang Islam yang sanggup dan mampu Walaupun ia seorang hamba yang berasal dari Afrika Menurut al-Asyah Rastani Kawarit terpecah menjadi 8 sub-sekte Menurut al-Babdadi Mereka terpecah menjadi 20 sub-sekte Dan menurut al-Asyari Mereka terpecah menjadi sekte yang jumlahnya lebih besar Yang keempat, ialah mutazila Pengertian mutazila ialah terpisah atau memisahkan diri Dan mempunyai arti lain menjauh atau menjauhkan diri Atau juga mengasingkan diri Kaum mutazila menolak paham Yang pertama, paham antromerbisma Yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya Yang kedua, paham biotifik vision Yaitu paham bahwa Tuhan dapat dilihat manusia Tokoh-tokoh aliran mutazila ialah Wasir bin Atta, Al-Alab, Bisir al-Mutamar, An-Nashem, Al-Jubai, Al-Khayat, Al-Kadi Abdul Jamar, Az-Zamakasri Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih